Halo, selamat datang di Summit Line. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita mengedit video dengan menggunakan Adobe Premiere. Caranya sangat mudah, akan saya tunjukkan sebentar lagi. Saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman dan juga beberapa orang yang mengunjungi channel Submit Line sewaktu saya membuat cara membuat intro video YouTube. Jadi ada banyak orang yang bertanya bagaimana cara mengedit video pertama kali di Adobe Premiere. Sewaktu saya mengedit video ini, saya berasumsi bahwa untuk membuka dan menempatkan file di Adobe Premiere itu sangat mudah. Sama seperti kita membuka Microsoft Word. Perbedaannya adalah kalau di software editing itu ada beberapa menu-menu. Mungkin ini yang membuat bingung teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara yang paling mudah untuk pemula dan yang sering saya lakukan juga. Sebelum mengedit, biasanya saya membuat folder-folder. Jadi seperti ini, katakanlah kita akan mengedit kue cucur. Nah, ini kita buat folder. Cara membuat kue cucur. Misalnya gitu ya. Jadi ada satu folder yang saya buat seperti ini. Folder judulnya. Kemudian di sini, saya buat itu folder lagi. New folder di sini. Nah, kemudian di sini saya kasih nama audio. Kemudian saya buat folder lagi gitu ya. Di sini ke image gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian grafik. Kemudian di sini ada folder lagi. Saya tambahkan video gitu ya. Biasanya saya membuat folder-folder seperti ini. Nah, kenapa saya membuat folder seperti ini? Supaya filenya itu tidak berantakan. Ada beberapa orang mungkin yang menambahkan sekuen gitu ya. Tapi saya biasanya nggak menambahkan itu. Biasanya hanya melakukan ini aja. Terus yang juga saya tambahkan biasanya itu adalah Final Video. Jadi setelah ngedit, file hasil finalnya itu saya masukkan ke sini. Jadi folder yang saya buat itu biasanya seperti ini ya. Tapi Final Video ini tidak harus. Tapi saya biasanya membuatnya seperti ini. Nah, ini yang sering saya gunakan atau saya lakukan. Jadi ada audio, image, grafik, video. Nah, misalnya kalian menggunakan dua kamera gitu ya. Misalnya kameranya ada kamera Canon atau Sony gitu ya. Tinggal masukkan aja di sini. Saya biasanya tambahkan new folder gitu. Di sini misalnya Canon gitu ya. Canon. Kemudian di sini saya tambahkan lagi misalnya Sony gitu ya. Atau kamera apapun yang kalian gunakan. Misalnya ada dua kamera gitu ya. Jadi masukkan aja seperti ini. Nah gitu. Ini hanya contoh aja gitu ya. Contoh. Nah, di sini berarti kita sudah membuat ya. cara membuat kue cucur. Tetapi saya tidak akan mengedit video cara membuat kue cucur. Ini hanya contoh aja. Biasanya saya memulai untuk mengedit video di Premiere itu membuat folder-folder seperti ini sebelum saya mengeditnya. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah, di sini kita akan mengedit ini ya. Kita akan mengedit cara membuat tempe menduan. Di sini ya. Nah, ini. Ini ada. Ini. Sudah ada videonya saya letakkan gini ya. Ini ada kamera Canon dan di sini ada kamera Sony. Ya. Ini. Ini. Apa. Editingnya istri saya ya. Jadi, saya ngajarin dia. Kemudian dia belajar mengedit. Dan mendokumentasikan. Susah sekali saya ngomong. Mendokumentasikan. Video memasaknya dia. Jadi, buat teman-teman yang mau melihat hasil editan istri saya. Ya, ini seperti ini ya. Sama dokumentasi videonya dia. Ini channel barunya dia. Dia mengedit dengan menggunakan Premiere. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini ya. Sudah ada. Nah, ini. Terus, langkah selanjutnya adalah kita tinggal membuka ini ya. Adobe Premiere-nya aja. Terserah kalian mau menggunakan Adobe Premiere apa. Kalian bisa mendownloadnya langsung atau membeli software-nya. Kalau yang mau versi jamunya, nanti silahkan kunjungi Facebook page Summit Climb. Nanti tanya saya. Di sana ada link-nya. Kalau kalian mau gunakan versi yang jamu. Nah, ini. Setelah dibuka, nanti seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan Premiere-nya ini akan selalu berubah-ubah. Ya, nanti kan ada Premiere CC. Ada Premiere ini, itu. Atau versinya 8, 9, 10, 11, sampai 100 misalnya. Dia tampilannya akan berubah-berubah. Tetapi, secara garis besar itu sama aja. Mungkin ada penambahan fitur atau penempatan tool-tool atau folder-folder yang berubah. Nah, setelah kita membuka Adobe Premiere, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya akan selalu berubah-berubah ya. Lalu bagaimana cara kita memulai mengedit video di Adobe Premiere? Gampang ya. Kita klik New Project. Misalnya di sini, tadi kita ingin mengedit ini ya. Tempe menduan ini ya. Nah, ini. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan adalah kalian hanya perlu mengedit ini aja ya. Nama filenya. Reset cara membuat tempe menduan khas Jawa, misalnya gitu. Kemudian location-nya. Jangan lupa ya, location-nya ini ya. Klik browse. Kemudian cari ya. Di mana. Nah, ini. Jadi kan tadi foldernya sudah kita buat ya. Nah, letakkan di folder yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini. Select folder. Ya, sudah. Nanti scratch disk-nya, scratch disk-nya ini secara otomatis dia langsung membaca di file yang sudah kita buat. Atau di folder yang tadi kita buat di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Masuk ke tempe menduan ini. Nah, di sini ya. Di secara otomatis masuk ke sana. Nama filenya saya sengaja samakan supaya memudahkan saya gitu ya. Oke, kalau sudah klik OK di sini. Nah, dia akan langsung membuatkan project baru untuk kita ya. Sesuai dengan settingan yang tadi kita buat. Nah, ini adalah tampilan Adobe Premiere ya. Jadi, tampilannya bisa berbeda-beda ya. Di sini ada, kalau kalian klik editing, nanti dia akan berubah tampilan ininya. Nah, ini namanya timeline ya. Nah, di sini nanti ini file yang akan kita buat. Nah, kalian bisa pilih yang mana aja. Kalau mau ngedit efek, nanti klik efek. Jadi, menu efeknya keluar. Jadi, tampilannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya saya seperti ini. Klik new bin gitu ya. Nah, di sini kasih nama yang sama seperti folder yang tadi sudah kita buat. Ada audio. Gitu ya. Kemudian klik di luarnya. Kemudian kita buat new bin lagi. Di sini ketikan video. Nah, di dalam video tadi ada dua kamera misalnya gitu ya. Klik lagi new bin di sini. Canon gitu ya. Terserah kamera apa yang kalian gunakan. Satu lagi klik di sini ya. Jadi, biar dia masuk. Kalau di luar ya nanti tinggal di drag aja. Klik new bin. Sony gitu ya. Nah, udah. Nah, ini kan di dalam gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita buka. Nah, dia akan seperti itu ya. Jadi, kalau di luar tinggal masukin aja gitu. Oke. Kemudian kita buat new bin lagi di sini. Image gitu ya. Image. Kemudian graphic gitu ya. Nah. Lalu kan kalau kita ingin mengedit. Cara mengimportnya gimana? Gampang ya. Kalian klik di sini. Ya, letakkan video. Videonya apa gitu ya. Di Canon misalnya gitu ya. Jadi kan tadi kita sudah buat pengelompokan gitu ya. Sudah buat folder sesuai dengan ini. Yang kita buat ada folder audio, final video, graphic, image, dan video. Nah, di sini videonya itu ada dua ya. Nah, ini ada Canon dan Sony. Ya, jadi kita sama di sini. Supaya dia filenya itu dikelompok-kelompokan. Atau terorganisir gitu ya. Bener ya. Pokoknya dikelompokan ya. Supaya rapih gitu ya. Nah, di sini kita klik di sini ya. Nah, ini klik. Nah, ini save cara membuat tempe menduan. Nah, di sini ada video. Canon. Nah, ini klik. Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Mungkin kalian bingung gitu ya. Settingannya apa nih? Ukuran kameranya gitu ya. Sequence-nya. Nah, supaya nggak bingung-bingung gitu ya. Masukin aja ini ke sini gitu ya. Nah, ini ke sini. Masukin ke timeline-nya. Di-drag ke sini. Nah, udah. Ini langsung dia membuat sequen. Nah, kasih nama sequen-nya ini. Sesuai dengan yang kita buat di sini. Nah, ini judul editing-nya ya. Nah, kita kembali lagi. Kita sudah copy di situ ya. Nah, ini. Ini kita kasih nama itu aja. Lihat di sini ya. Dia masih M-V-I gitu ya. Atau satu itu nggak tahu. Nah, kita edit aja sesuai dengan judul video yang akan kita mau buat. Nah, dia otomatis langsung berubah menjadi judul video ya. Nah, ini kan bukan video ya. Ini namanya sequen. Nah, ini kita geser ke bawah aja. Kita letakkan di bawah. Jadi, dia ada di luar gitu ya. Kemudian kita save aja gitu ya. Udah ya. Nah, udah. Gitu aja. Jadi, nggak perlu bingung gitu ya. Misalnya membuat new sequen gitu ya. Misalnya new gitu. New project atau sequen baru gitu ya. Kan bingung gitu ya. Kalian gimana gitu ya. Udah, caranya gitu aja. Dia langsung membuat sesuai dengan ukuran video yang kita rekam. Ini bisa dihilangin ya. Ini bisa kita hapus gitu ya. Atau nggak juga. Nggak apa-apa. Kalau kalian mau langsung edit. Nah, ini. Ya. Cara memulainya seperti itu. Cara membuat project baru dan cara mengimport videonya. Caranya seperti itu. Oke ya. Misalnya kita mau mengimport file video yang sebelumnya sudah kita edit. Misalnya dari After Effects atau dari Adobe Premiere. Misalnya seperti itu ya. Caranya sangat mudah. Nah, kalau di sini ini ada logo di awal gitu ya. Ini saya buka dulu. Nah, di awal channel istri saya ini dia membuat logo gitu ya. Di After Effects. Kemudian dia edit lagi di Adobe Premiere. Di depannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita mau setiap video itu logonya muncul. Logo yang di depan tadi itu ya. Logo yang di depan tadi itu yang ini. Yang tadi mana dia. Ya, pokoknya logo yang di depan itu ya. Nah, logo ini. Kita mau muncul di setiap video. Tinggal import aja gitu ya. Klik di sini. Import. Gitu ya. Tapi kalian sudah harus edit dulu ya videonya itu. Nah, itu ada di materi yang terpisah. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Saya lupa istri saya taruh di mana itunya. Oh, cumi-cumi. Di sini ada logo MyBallyFood ya. Ini yang sudah dia buat. Klik ini. Kemudian open. Ya, jadi ini kita import. Kemudian pilih ini aja ya. Import. Selection sequence gitu ya. Biarkan seperti ini. Saya biasanya klik OK. Nah, ini sudah terimport ya. Logo MyBallyFood. Kalau kita klik di sini. Nah, ini muncul ya. Ada dua timeline ya. Ini timeline resep cara membuat team payment doan khas Jawa. Kemudian logo yang sudah dibuat sama. Ini saya matiin dulu lagunya. Nah, ini. Jadi, ini kalau kita tutup matanya. Backgroundnya hilang. Ini bisa kita ganti-ganti ya. Dengan gambar atau video apapun yang kalian suka. Nah, jadi istri saya mau dia atau kalian mau setiap di depannya itu ada logo yang muncul seperti ini. Yang sudah di edit. Jadi, kita nggak mau ya setiap video yang kita buat itu logonya berubah-berubah gitu ya. Ngedit lagi, ngedit lagi. Jadi, tinggal di import aja. Ini tinggal gini aja. Importnya seperti tadi. Kemudian di project yang baru. Itu tinggal kita tempatkan saja gitu ya. Nah, udah. Ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, itu. Ini saya kecilin dulu. Saya mute audionya. Lihat. Ya. Sudah muncul. Videonya. Ya. Sudah muncul videonya. Sudah muncul videonya. Nah, terus misalnya kita image gitu ya. Image-nya itu mau kita masukin gitu ya. Bagaimana caranya? Gampang ya. Tinggal import seperti video tadi gitu ya. Letakkan di bagian image seperti ini. Nah, ini saya akan edit dengan menggunakan Photoshop dulu. Kalau di depan itu dia, ini ya. Mana dia tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini saya matiin dulu ya audionya. Halo semuanya. Kali ini kita akan membuat resep ayam goreng hot egg. Jadi di depan itu ada foto. Dan baru masuk ke video ya. Nah, di sini tinggal import aja image-nya. Nah, ini tempe mendoan. Kemudian image. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan sudah masuk dia nih ya. Di sini. Oh, tapi dia besar gitu ya. Klik aja ini. Kemudian kecilkan di sini. Nah, gitu. Terus videonya mau dimasukin setelahnya gitu ya. Nah, ini kan sudah ada video ya. Sony. Letakkan di belakangnya. Misalnya gitu. Nah, sudah. Tuh ya. Jadi, cara mengedit video di Adobe Premiere untuk mengatur ukuran videonya sesuai dengan video yang kita rekod atau kita rekam. Begitu aja caranya. Nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Terus kalau kalian mau menambahkan text tinggal tambahkan seperti ini ya. Ini ada gambar text di sini. Type tool di sini ya. Klik. Lalu di sini klik. Ketikan aja gitu ya. Misalnya, pecol atau tempe gitu ya. Oke, salah ya. Tempe gitu. Udah. Jadi, ini bisa kita geser-geser. Gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu aja. Cara mengedit atau mengawali mengedit di Adobe Premiere. Jadi, caranya sangat mudah. Nggak ribet ya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Yang bertanya di sini sewaktu saya membuat video ini. Bagaimana si awalnya kok nggak dibuat gitu ya. Jadi, untuk membuka atau mengedit pertama kali di Adobe Premiere ya. Begitu aja caranya. Sangat mudah ya. Yang pertama itu kita buat foldernya dulu. Seperti ini ya. Ada audio, final video, kemudian grafik, image, video. Biasanya seperti itu ya. Kalau ini nanti sudah otomatis terbuat saat kita membuat proyek baru. Ini Premiere yang buat ya. Gitu. Oke. Jadi, begitu aja. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.